Intro Oke mari kita sambut Oh my god dan ternyata yang datang tuh Yuki Kato Dan aku dulu tuh sering liat dia di TV pas masih kecil Oh my god, ih cantik banget Hai, hai, baik Hai, thank you Gimana kabarnya semuanya? Baik Baik, saya juga baik Yuki Kato, aku gak begitu paham dia siapa Tapi aku cukup penasaran, challenge apa yang akan dia beri ke kami Selamat datang di Galeri Masterchef Yuki Terima kasih Apa kabar? Baik, baik, baik Ada kesibukan apa terakhir ini? Baru saja pulang dari Jogja untuk promosi netron yang baru Dan ada beberapa film juga yang akan tayang Wah luar biasa Terima kasih Terima kasih Biasanya kalau lihat Jogja Kato di TV itu biasa aja Tapi lihat secara langsung Beda banget Udah tinggi Langsing Putih Cantik Masya Allah Cocok banget kalau jadi pacarku itu Oke Yuki, gimana rasanya ada di Galeri Masterchef Yuki? Rasanya Akhirnya saya bisa di dalam sini Tidak hanya melihat di layar kaca aja Dan saya bisa melihat itu jamnya emang beneran jam ya Itu ya Segede itu ternyata ya Aku dalam hati cuma bilang Yang besar bukan jamnya Penderitaannya Kalau saya sih udah bosen melihat jam itu Oke Yuki, karena kamu di Galeri Masterchef Indonesia bukan acting Oh iya, sudah bukan Kami memiliki sesuatu untuk kamu Apa? Di mystery boxing Oke, saya buka ya Oh iya Dan akhirnya mystery box lagi Mystery box, mystery box Udah lama banget aku gak lihat mystery box di Galeri Wah ternyata isinya durian Aku tuh suka banget dengan durian Durian cukup challenging Ya cukup lantang hari pertama sebagai top shotgun Kalau saya sih, ya kurang begitu suka sih durian Baunya itu menyengat banget Kamu suka makan durian? Suka banget Suka banget Itu guilty pleasure saya Tapi Guilty pleasure ya Tapi Guilty oke Jadi gak apa-apa Oke Kalau disuruh masak Kamu jadi suka lagi gak sama durian? Pasti bingung juga Aduh, cantik-cantik kok suka durian Gak cocok banget Kalian semua suka durian? Suka Lumayan Biasa aja Suka ngabisin Biasa aja ya Oke, well Kalian harus mengelolanya Untuk menjadi sesuatu yang luar biasa Oke, disini kita ada sesuatu Buat Yuki juga Lenggak Yuki tau gak ini apa? Apaan sih itu? Kulit ya? Kembang tahu Gak ada dia di pikiran Mau dibikin apa nih? Mau disuruh apa nih? Hmm, kembang tahu Masak sih gak pernah ya Tapi kalau makan Paling masakan mama sama nenek Dan seterusnya sih Aduh, lihat ntar deh Kamu suka kembang tahu? No No one at all Aku tuh suka banget Dengan kembang tahu Tapi Sayang banget Yuki gak suka Mikirin yang durian aja Belum beres Dikasih kembang tahu Ini bener-bener ngerusak otak aku banget Well Yuki Ya Nama Yuki Jepang Apa ada keturunan dari Jepang? Apa-apa saya Jepang Oh Jepang Orang Jepang Kok suka durian ya? Eh Enak sih Enak ya? Maksudnya Apa ya Rasanya tuh unik gitu Terus kalau misalnya udah nemuin yang Apa ya Yang durian yang enak banget Itu kayak tebel Apa ya Kalau kata Populernya sih Maknyus gitu Maknyus ya? Iya parah Kalau orang Itali suka durian? Ayo Wah Yang satu suka Yang satu Enak loh Saya ada cerita Saya pernah punya teman Langsung dalam mobil saya Saya gak tahu itu durian Tapi saya tahu itu bau banget Saya bilang Ini kamu bawa durian Dalam mobil saya Iya silahkan turun sama durian Saya jalan Yusir Yusir Karena durian itu punya Bau yang khas Dan mungkin memang di Itali Tidak ada durian Mister Mateo Kebalikannya dari Yuki Kato Dia gak suka banget sama durian Aduh Jadi Gimana nih caranya nih Oke Kalau yang satu disuka Yang satu tidak disuka Kenapa tidak suka Kembang tahu? Jadi waktu itu pernah makan Kayak sup gitu Terus ada Itunya Kembang tahunya Terus Pas dimakan tuh Apa ya Kayak Tekstur ya? Iya Kayak kenyel Aneh gitu Oke Kalau Mateo? Kurang favorit saya juga Parah Parah Mateo gak suka durian Yuki gak suka kembang tahu Ini challenge apa-apaan Aduh Masa kembang tahu gak suka Itu kan proteinnya tinggi Enak juga sebenarnya Cobain dong Yuki bilang dia gak suka kembang tahu Terus gimana dia nyicipin ntar Dia kan juru tahu Oke guys Sudah dengar ya Yuki dia gak suka kembang tahu Tapi dia suka sekali dengan durian Jadi Hari ini Kalian Harus melola Durian Dan Harus juga pakai kembang tahu Mengelola Lahan bakunya itu Supaya bisa jadi makanan Yang sangat menarik Yang enak sekali Siapa tahu Yuki bisa Berubah pikiran Dan tiba-tiba suka Sama kembang tahu Bisa jadi gak? Bisa jadi You know Nah ini cukup challenging menurutku Karena Biar dua-duanya disukai Yuki Kato ini Perlu Memeras otak Jadi Dua makanan juga Bakal sulit banget ini Aku akan Membuat Kembang tahu Jadi makanan kesukaan Yuki Terima kasih Terima kasih.